Oke guys, selamat datang kembali di channel ini dan tutorial kita kali ini adalah bagaimana membuat sebuah intro sinematik dan tampilannya seperti ini. Pertama-tama silahkan buka Gino Master. Dan sebelumnya kalian harus mempersiapkan sebuah text picture. Kalian bisa menggunakan pixel web, nah disini saya menggunakan Gino Master untuk membuatnya. Jadi kalian tambahkan media background berwarna hitam. Selanjutnya kalian tambahkan text. Jangan lupa hilangkan efek shadow kemudian ubahin di huruf yang kalian inginkan. Nah setelah itu kalian perbesar dan berikan efek pada layar tersebut. Jadi disini kalian pilih mirror warp. Seperti ini. Nah selanjutnya di settingnya kalian ubah posisinya menjadi 4. Kemudian pindahkan posisinya tepat di bawah text tersebut. Untuk opacity nya kalian ubah ke 43% atau sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya tambahkan efek yang kedua. Kalian pilih vintage. Nah disini kalian perbesar sesuai keinginan kalian. Setelah itu kalian capture gambar tersebut. Nah hasilnya kalian bisa lihat di folder media tempatnya di capture. Oke selanjutnya kalian hapus semua layer yang ada atau kalian bisa membuka new project. dan kalian tambahkan media ke timeline berupa video atau gambar. Nah 2 buah. Nah disini di transisinya. Kalian tambahkan efek 5 fade dan pilih yang nomor 2. Untuk durasi nya kalian setel ke 2.5. Setelah itu kalian crop di gambar yang pertama atau video pertama. Seperti ini. Kemudian di bagian akhirnya kalian sesuaikan saja. Oke preview nya seperti ini. Langkah selanjutnya kalian tambahkan gambar yang tadi. Text picture yang kalian capture. Kemudian jangan lupa ubah ukurannya hingga menutupi seluruh layar. Nah disini kalian ubah blending mode nya menjadi multiplay. Nah setelah itu kalian tambahkan key. Di detik 3.50. Atau di bagian akhir dari video yang pertama. Oke pada key 0,00. Kalian zoom out text nya. Hingga peninggilan dari layar. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kalian ke tie yang 3.50. Dan kalian tambahkan efek. Nah disini untuk efek nya. Yang pertama. Untuk efek nya kalian pilih. Poster perfect. Kemudian kalian perbesar. Hingga seluruh text. Per dampak efek tersebut. Untuk animasi masuknya. Kalian pilih fade dan setel ke 1.0. Untuk efek yang kedua. Disini kalian pilih neon outline. Nah selanjutnya kalian perbesar. Setelah itu. Kalian tambahkan animasi masuk. Fade dan setel ke 1.0. Dan. Hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu. Kalian tambahkan kembali layar. Background. Color. Kalian pilih yang warna abu-abu. Kemudian perbesar hingga pull terhadap layar. Selanjutnya. Ubah blending nya menjadi soft light. Terakhir. Kalian tambahkan. Gambar seperti ini ya. Untuk efek cinematic nya. Disini. Kalian juga bisa menggunakan overlay. Dan kalian pilih cinematic opening. Setelah itu. Kalian pilih efek poster perfect. Dan setel. Dan atur settingan nya sesuai keinginan kalian. Demikian juga pada efek neon outline. Kalian setel sesuai yang kalian inginkan. Dan hasilnya seperti ini guys. Oke. Selanjutnya. Kalian ke menu setting. Dan kalian ubah. Video auto fade out. Nah. Disini. Kalian enable efek nya. Setelah itu. Kalian tambahkan. Tekst yang terakhir. Silahkan ketikan. Tekst yang kalian inginkan. Dan letakkan di atas. Tekst cinematic. Untuk. Kuruf nya. Silahkan sesuai dengan keinginan kalian. Untuk animasi masuknya. Kalian tambahkan efek pop. Dan setel ke 1.0. Dan hasilnya seperti ini. Langkah yang terakhir adalah. Kita berikan efek glowing. Di sini. Kalian tambahkan solid layer. Berwarna putih. Kemudian. Kalian cropping. Hingga bentuknya seperti ini. Dan untuk feedernya. Kalian ubah ke 50. Selanjutnya. Kalian ubah posisinya. Rotasi. Seperti ini. Dan warnanya. Kalian bisa sesuaikan. Dengan keinginan kalian. Nah. Selanjutnya. Kalian tambahkan key. Pada detik. 0.6.00. Selanjutnya. Kalian pindahkan. Atau geser ke kanan. Hingga menghilang dari layar. Oke. Setelah itu. Kalian ubah blending modenya. Menjadi overlay. Setelah itu. Kalian tinggal melakukan export terhadap video kalian. Di sini. Kalian pilih kualitas videonya. Oke. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.